hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk bisa membahas tentang cara edit menggunakan aplikasi kai master untuk edit video YouTube ini dia aplikasi kai masternya tinggal kita masuk aja di aplikasi kai master klik tampilnya seperti ini yang ada di samping ini ini video-video yang pernah saya edit hanya dia tersimpon disini sebelumnya kita masuk ke tinggal yang tangga ke tambah ini kita klik kita harus pilih aspek rasio nya tidak aspek rasio 6.9 16.9 kita klik iya akan tampilannya seperti ini caranya untuk masukkan video untuk di edit adalah kita harus masuk ke media kita cari video yang ada di sini untuk kita kita edit kita cari yang ini ga ini gambar ya kita cari kita akan cari salah satu video untuk kita gunakan dalam pengeditan langkah tutorial yang kita cari yang ini ya ini pilihnya kalau gini mau cara geser silakan klik yang ini akan tergeser sendiri kita putar ini ada videonya semua kita tinggal geser 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 kalau mau untuk ada juga profit tinggal klik klik aja di tinggal di sini ada ikon gunting untuk memisahkan video satu ah saya tidak dengan video yang lain gimana ini ada ikon gunting kalau teman-teman ingin pisahkan videonya seandainya sekarang saya pisahkan video seperti ini seperti ini yang lokasi yang kosong sebelum saya masuk teman-teman bisa pisahkan klik ikon gunting bagi bagi yang disebut tinggal yang ini bagi bagi di play bagi dua klik bagi dua setelah itu ada juga kita ada 6 animasi animation animation bisa kita gunakan kali ini ini ada animasi transisinya disini teman-teman bisa gunakan seperti ini 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 ada juga bisa dipotong video kalau memang kepanjangan teman-teman bisa potong kayak gini dipotong klik aja di videonya klik ikon gunting ini lalu pilih pangkas ke kanan play bagi dua klik jangan terpotong ke kanan jangan terpotong di kanan ini teman-teman bisa gunakan warna cahayanya seperti ini ini pilih warna pisahkan saya bisa kasih terang juga bisa boleh klik disini teman-teman juga bisa masukkan audio musik audio musik caranya tadi yang masukin audio ini pilih aset musik Hai kenapa ini pilih cara-cara ini kita dengar dulu saya tanda tambah yang ditengah kita klik gak akan disini musiknya tergabung setelah itu saya kita geser lebih ujungnya ya karena videonya tidak mencukupi sama musiknya kita klik musiknya kita cari untuk karena ini kita potong ini kita pangkas ya kita pangkas iya jadi ini kita coba untuk putar ketika teman-teman belajar terus-terus untuk dalam pengeditan berarti teman-teman akan paham tentang menggunakan teman-teman mungkin itu saya dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dari teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar nanti saya akan lihat lagi video-video tutorial yang lebih bermanfaat bagi teman-teman terima kasih terima kasih